Halo Assalamualaikum Wr Wb Saya Elby Saya adalah penerima Biasiswa PhD Dari Kementerian Agama Republik Indonesia Dan saat ini Saya Masih berada di Darwin Dalam misi menyelesaikan PhD thesis saya Yang insya Allah akan Segera disubmit Saya ingin segera submit ya Mungkin di Semoga di Juni ya 2020 ini Cuman Gara-gara Wabah Coronavirus ini Saya khawatir Penyelesaian Riset saya Submission Tesis saya akan Agak terhambat Hari ini Misalnya Saya dapat kabar Dari DKI Masjid Darwin IISD Islamic Society of Darwin Bahwa Mulai Hari Jumat besok Tidak Akan ada lagi Solat Jumat Di Masjid Karena memang Pemerintah Australia Nationwide Melarang adanya Gathering Atau Congregation Yang melibatkan Banyak orang Terutama di Ketika jumlahnya Melibih Seratus Hari kemarin Aturan itu Masih Restriction Untuk 500 orang Yang kumpul Tapi Mulai hari ini Itu Mulai diberlakukan Limitnya itu Seratus orang Dan baru Pertama kali Seumur hidup Saya Tidak Jumatan Berarti Di Indonesia Alhamdulillah Sejak kecil Sampai Ya sampai Kemarin Tahun kemarin Setah Setah Setengah Kemarin pulang Ke Indonesia Masih Jumatan Dan Baru kali ini Saya merasakan Tidak Solat Jumat Di Masjid Dan Anti-Government Memberi High Risk Assessment Untuk Acara Jumatan Di situ Sebagai seorang Muslim Saya Merasa Ada sesuatu Yang hilang Karena Sesibuk Apapun Saya Dan para Muslim Melayu Hari Jumat Jumatan Itu Bukan hanya Urusan Yang Solat Yang paling Sakral Pokoknya Hari Jumat Itu Yang spesial Pokoknya Allah itu Memberi Berkah Fioro Yang Berlipat Ganda Di Hari Jumat Itu Saya Ingat Sekali Waktu Dulu Pertama Kali Di Darwin Setelah Kosendirian Lalu Saya Memutuskan Untuk Taking Over Rumah Karena Saya Membawa Keluarga Itu Rumah Itu Saya Sewa Selama Dua Tahun Dengan Harga Yang Mahal Yaitu 550 Dollar Per Week Alias 5 Juta Setengah Per Minggu Bayar Rental Di sini Bayar Rental Rumah Atau Unit Itu Per Minggu Ya Dan Kami Harus Menyapkan Baca Sekitar 22 Juta Per Bulan Hanya Untuk Menyewa Rumah Saja Belum Listrik 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 Per Tiga Belum Harus Bayar Sekitar 400 Dollar Kenapa Kami Memutuskan Untuk Menyewa Rumah Di Kawasan Wagaman Itu Di Jalan Vandalin Drive 52 Vandalin Drive Alasannya Satu Karena Di Seberang Rumah Itu Ada Masjid Darwin Sebabnya Memang Beda Masjid Tidak Masjid Kuanggori Cuman Jalan 30 Meter 40 Meter Saya Udah Ada Di Masjid Jadi Alhamdulillah Bisa Sholat Subuh Di Masjid Seharian Di Kampus Lalu Sore Hari Sebelum Jam Lima Karena Sholat Ashar Disini Berjamaah Jam Lima Alhamdulillah Masjid Di Masjid Nanti Pulang Lagi Ke Rumah Maghrib Ke Masjid Lagi Issa Ke Sana Lagi Ini Bukan Perkara Saya Ria Cuman Waktu Itu Saya Mikir Agar PhD Saya Berkah Saya Harus Mencari Masjid Dulu Karena Waktu Itu Memang Ketika Searching Untuk Lokasi Rumah Yang Saya Cari Bukan Rumah Yang Masjid Dulu Alhamdulillah Selama Dua Tahun Itu Terbayar Lunas Sewa Rumah Yang Super Mahal Itu Ya Allah Memberi Jalan Yang Banyak Saya Dan Istri Akhirnya Bayaran Mingguan Itu Bisa Tertutupi Jadi Saya Ngebelain Untuk Dekat Selalu Dengan Masjid Karena Tau Sendiri Australia Negara Berkultur Eropa Negara Asia Asia Pasifik Berkultur Eropa Disini Segalanya Bebas Bebas Dan Saya Ingin Menjaga Diri Dari Apa Namanya Nuansa Kebarat Baratan Bahwa Disini Hidup Enak Cuman Kalau Terlalu Materialistis Lalu Jauh Dari Tuhan Jauh Dari Allah Kawan-kawan Saya Banyak Yang Atheist Juga Jadi Kalau Kita Lihat Masjid Itu Saya Lihat Masjid Anak Saya Lihat Masjid Saya Lihat Masjid Jadi Ingat Terus Dan Itu Pengalaman Luar Biasa Bisa Nyewa Rumah Mahal Kami Serasa Seperti Orang Kaya Aja Padahal Kami Harus Kerja Ekstra Keras Untuk Bisa Bayar Nyewa Rumah Tahun 2018 Awal Akhirnya Setelah Kontrak Rumah Itu Habis Kami Memutuskan Menyewa Sebuah Unit Dua Kamar Kalau Rumah Yang Lama Kami Rumah Besar Berukuran Dua Apa Yang Jelas Ada Tiga Kamar Ruang Tamunya Besar Ruang Makannya Besar Dapurnya Juga Besar Di Depan Ada Taman Besar Di Samping Di Belakang Jadi Mungkin Pajaro 10 Pajaro Masuk Kalau Di Parkir Nah 18 Itu Kami Pindah Ke Lianyer Dengan Suara Rumah 350 Dollar Per Minggu Jadi Lebih Murah 200 Dollar Alhamdulillah Disini Kami Betah Dan Lianyer Ini Ke Masjid Berjarak Sekitar 800 Meter Jadi Kalau Drive Mungkin Hanya Dua Menit Harus Melewati Satu Lampu Merah Dan Satu Round Buk Besar Saya Melewati Rumah Lama Saya Belong Kanan Nah Itu Masjid Ada Semacam Perasaan Sedih Ketika Saya Pindah Ke Lianyer Dengan Alasan Nyari Rumah Yang Lebih Murah Kok Dia Ngerasa Agak Jauh Ke Masjid Meskipun Banyak Acara Ke Masjid 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 Mitai Kon celebration こと Dis Rabu Masjid Kasih Belajar Bahasa Inggris Gratis Masjid Masjid Ada Acara International Food Bazaar Dimana Kami Suka ikut bantu-bantu geber-geber sate disana sangat hidup lah sampai like Desember, Januari kemarin masih rame kami ikut pengajian disana juga tapi setelah mulai Februari kesini, sejak ada gelombang pandemi coronavirus merebak orang makin jadak ke masjid karena khawatir ya, karena perdekatan kan bahu dan bahu harus nempel kaki dan kaki juga harus nempel memang udah terlihat banyak yang sakit, tapi itu sakit flu biasa, mungkin sekarang sih keadaannya lebih berbeda ya, orang bersih di masjid kayak minggu kemarin, hari Jumat itu ada kenalan orang Indonesia yang ternyata lagi sakit, dan saya parno luar biasa, jangan-jangan dropletnya nyangkut di baju saya, di ini saya semua orang jadi parno, jadi kita terbiasa salaman sama orang Indonesia sekarang salaman pun agak agak canggung lagi salah perjamaah, ternyata disebelahnya ada yang bersin itu juga bikin kekhawatiran tersendiri gitu ya dan kemarin diumumkan lewat sosial media ISD bahwa Jumatan tidak lagi dilakukan di masjid, tapi harus dilakukan di rumah masing-masing, dan sungguh aneh, saya harus sholat 4 rokaat sholat duhur sendiri di rumah, tapi mungkin bisa sama istri saya tapi itu semua pengalaman yang anomalistik ya dan bulan April ini ramadhan juga ini ramadhan keempat kami ya, saya dan keluarga di Darwin kemungkinan besar kalau pandemi ini tidak segera berakhir maka taraweh pun akan dihentikan sampai virusnya bener-bener tidak tersebar lagi dan mungkin saya kesedihan saya akan berkali-kali lipat ya sedihnya karena sholat idul fitri pun akan ditiadakan mungkin tahun ini nggak ada atau nanti kita lihat 6 bulan lagi dari sekarang apakah sholat idul wadah juga ada jadi pengalaman saya membangun kedekatan dengan masjid selama melakukan riset PhD itu sebuah pengalaman yang yang unik dan tidak tergantikan gitu ya saya disini ketemu orang yang sholatnya beda gitu yang takbirnya beda yang duduk di antara dosyujudnya juga mungkin agak beda ada yang terbiasa salaman setelah sholat ada yang nggak saya juga terbiasa apa namanya melihat langgam orang-orang disini kalau naji kalau kalau mimpi sholat seperti apa dan saya bisa merasakan semangat berjamaah kawan-kawan dari Palestina bang Palestina sorry Pakistan Bangladesh India itu ketika menyiapkan buat buka bersama di sana di musjid misalnya dan saya ngiri sama kawan-kawan sepertaksi yang bisa sholat lima waktu di masjid gitu ya mereka sesibuk-sibuknya mereka mencari penumpang tapi banyak dari mereka sholat lima waktu dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk saya kejar gitu prestasinya dan saya tidak bisa membayangkan itu untuk beberapa bulan ke depan nggak 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 ada sholat jamaah ke masjid nggak ada sholat jumat nggak ada tarawih nggak ada dul fitri dul fitri memang biasanya di lakukan di indoor stadium di dekat airport sepert cuman itu itu benar-benar aneh semoga pandemi ini secepat penyem cepat merda ya mungkin saatnya saya saya dan keluarga lebih banyak bertobat banyak istifat gitu ya ya bagi muslim yang membangun kedekatan dengan masjid itu kan seperti membangun kedekatan dengan rumah sendiri itu gimana kalau misalnya seandainya kita nggak nggak dekat dengan rumah sendiri tapi that's totally awkward ya itu curhatan saya sementara tentang ditiadakan sholat jumat dan mungkin juga tarawih dan juga gurum fitri di darwin semoga Allah melindungi kita semua dari wabah dari penyakit dari bencana apapun amin thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih